Selamat datang teman-teman pada video kedua dari rangkaian siklus akutansi dalam perusahaan dagang. Pada video kedua ini, kita akan mempelajari mengenai transaksi pada perusahaan dagang. Sebagai pengantar, pada video ini kita akan mempelajari transaksi-transaksi yang biasa terjadi pada perusahaan dagang. Contoh dari transaksi yang biasanya ada pada perusahaan dagang, antara lain, pertama pembelian barang dagang, yang kedua pengeluaran uang kas, yang ketiga penjualan barang dagang, yang keempat penerimaan uang kas. Sekarang kita masuk pada yang pertama yaitu pembelian barang dagang. Apa sih artinya pembelian barang dagang? Artinya penjual akan membeli barang yang akan dijual kembali kepada pelanggannya. Lalu, setelah terjadinya pembelian barang dagang, ada beberapa jenis bukti transaksi yang mungkin didapat dari si penjualan. Yang pertama adalah nota kontan. Nota kontan diberikan apabila pembelian dilakukan secara tunai. Yang kedua adalah faktur. Faktur akan diberikan apabila terjadinya pembelian melalui kredit. Pembelian-pembelian di perusahaan dagang itu mencakup berbagai macam hal. Mulai dari pembelian aktif perusahaan, pembelian barang dagang, hingga pembelian barang-barang lain yang mendukung kegiatan usaha. Ada beberapa istilah umum dalam pembelian barang dagang. Contohnya, adanya beban angkut pembelian, lalu adanya potongan tunai pembelian, hingga retur pembelian dan pengurangan harga. Sekarang, bagaimana jurnal umum pada pembelian barang dagang? Apabila perusahaan melakukan pembelian secara tunai, maka jurnalnya dapat disusun sebagai berikut. Perusahaan akan mencatat pembelian pada debit, lalu perusahaan akan mencatat kas pada kredit. Lalu, jika pembeliannya dilakukan secara kredit, maka pembelian tetap di debit, sementara kreditnya berubah menjadi utang dagang. Sekarang yang kedua, kita mengenal mengenai beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini akan menambah nilai dari pembelian. Pencatatan pengeluaran ini akan bergantung pada syarat penyerahan barang yang disepakati antara kedua belah pihak. Contohnya, adanya shipping point, yaitu pihak pembeli yang menanggung beban angkut pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Lalu, yang kedua, kita mengenal franko gudang. Artinya, pihak penjual lah yang menanggung beban angkut pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Lalu, kita mengenal istilah-istilah lain, yaitu free on board dan cost freight insurance. Pada free on board atau FOB, penjual dari luar negeri yang akan menanggung biaya pengiriman dari pelabuhan muat negara asal kepada pelabuhan bongkar yang digunakan oleh pembeli atau negara tujuan. Lalu, kita mengenal yang namanya Cost Freight Insurance. Artinya, penjual hanya menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas barang dagang. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mempelajari tentang potongan tunai pembelian. Potongan tunai ini akan mengurangi nilai jumlah pembelian. Syarat untuk mendapatkan potongan tunai bisa saja yang pertama adalah apabila membeli barang secara tunai. Yang kedua adalah apabila konsumen membayar utang dagang sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah disepakati. Nah, sekarang kita akan lihat contoh syarat pembayaran. Salah satu contoh syarat pembayaran adalah 3 per 10 N per 60. Ini adalah istilah umum yang mungkin teman-teman akan hadapi di akutansi. artinya apa? Kita akan bedah satu persatu. Angka 3 menyatakan besaran potongan yang diberikan dari nilai transaksi. Tiga ini mewakili dalam persen. Lalu, 10 adalah durasi lama hari yang mendapat potongan setelah transaksi pembelian terjadi. Dan terakhir, N per 60 adalah jangka waktu pelunasan. Maka jika digabungkan, 3 per 10 N per 60 artinya pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 3% apabila pembeli membayar maksimal 10 hari setelah terjadinya pembelian. Dan jangka waktu pelunasan atas pembelian tersebut adalah 60 hari. Sekarang kita masuk pada retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian dan pengurangan harga itu sama-sama akan mengurangi nilai dari pembelian barang dagangan. Retur akan terjadi apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Jika hal tersebut terjadi, maka pembeli akan mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Dan penjual berkewajiban untuk mencatat transaksi pada retur pembelian dan pengurangan harga. Tentunya tidak lupa penjual juga harus menerima kembali barang yang diretur oleh pembeli. Sekarang kita masuk yang selanjutnya adalah pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu biasa dilakukan perusahaan misalkan untuk melunasi hutang apabila sudah jatuh tempo pembayaran. selain itu perusahaan juga bisa menggunakan kas untuk membeli barang secara tunai. Contoh jurnalnya apabila terjadi transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran hutang dagang maka jurnalnya adalah hutang dagang akan dicatat pada debit dan kas akan dicatat pada kredit. Artinya hutang dagang akan berkurang dan kas kita juga akan berkurang. Sekarang kita lanjut pada penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang tentunya adalah transaksi yang paling utama dalam perusahaan dagang di mana penjualan ini dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Nah beberapa transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang. Yang pertama adanya potongan tunai penjualan. Potongan tunai penjualan ini nilainya akan mengurangi jumlah dari nilai penjualan. Syarat untuk mendapatkan potongan tunai yang pertama misalnya apabila terjadinya penjualan barang secara tunai. Yang kedua apabila penjual menerima pelunasan piutang sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah disepakati. Lalu yang kedua adalah retur penjualan dan pengurangan harga. Artinya mereka akan mengurangi nilai penjualan hal ini terjadi apabila pengiriman barang dagang tidak berjalan dengan baik sehingga barang dagang yang dikirimkan kepada konsumen akhirnya rusak atau cacat. Berikut ini adalah jurnal umum pada penjualan barang dagang. Yang pertama apabila terjadinya penjualan secara tunai maka dicatat kas di debit dan penjualan di kredit. Lalu yang kedua apabila terjadi penjualan secara kredit artinya piutang dagang akan bertambah di debit dan penjualan perusahaan akan bertambah di kredit. dan terakhir kita akan masuk pada penerimaan kas. Kondisi yang membuat terjadinya penerimaan kas bisa beberapa hal. Yang pertama adalah perusahaan menerima sejumlah kas ketika pelanggan membayar utangnya kepada perusahaan. Yang kedua perusahaan menerima kas apabila perusahaan menjual barang dagang secara tunai. Atau yang ketiga perusahaan dapat menerima uang kas ketika menjalankan kegiatan lain dari di luar usaha pokok perusahaan tersebut. Contohnya adalah ketika perusahaan menerima kas dari pendapatan bunga. Nah sekarang contoh jurnal apabila terjadinya pelunasan piutang dagang. Jurnalnya adalah kas bertambah di debit sementara piutang dagangnya akan berkurang di kredit. Demikian teman-teman penjelasan mengenai transaksi perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. terima 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 terima